Anda menyaksikan News Update pukul 15, saya Kevin Egan. Warga komplek Mampang Perapatan Zeni menolak mengosongkan rumah mereka seperti yang diperintahkan oleh Kodam Jaya. Warga bersikukuh, tanah yang mereka tempati saat ini bukan aset TNI Angkatan Darat. Warga mengedus upaya pengosongan lahan karena adanya kepentingan bisnis kontinental paramita dan bukan untuk rumah prajurit TNI yang berdinas aktif. Hasil rapat dengan pendapat antara Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan berjanji akan meninjau ulang kebijakan pengosongan rumah Mampang Zeni. Samsudin, salah satu veteran mengatakan tanah Mampang Zeni dibeli dari uang saku pribadi warga sekitar tahun 50-an lalu. Rumah ini dibeli dari jerih payah suami-suami anggota sendiri, para anggota sendiri ya. Dari mana itu uang, uang saku mereka waktu bekerja di beberapa proyek antara lain Monas, Ganevo, Jati Luhur, dan lain-lain. Dapat uang saku oleh Komendan Batalionnya dihimpun, dibeli tanah dan membuat rumah di sini. Waktu itu satu meter kira-kira cuma 50 rupiah. Jadi bisa, itu sebabnya kami bertahan terus di sini. Jadi ini sama sekali tidak ada bukan mata anggaran uang ketan.